Selamat datang di channel Ati Penukman Ini video pertama di tahun 2019 Selamat tahun baru 2019 Selamat tinggal 2018 Kali ini saya akan membahas tentang Cara cerdas menjadi broker property di 2019 Simak terus videonya 2018 sudah kita lewati dengan sangat dahsyat sekali Ada kompetisi yang ada di setiap bisnis Itu pasti sangat hebat sekali Nah disini saya akan membahas tentang Cara cerdas menjadi broker property di 2019 Ini video pertama saya Karena kemarin beberapa bulan kemarin Saya memang off-off semuanya Saya istirahat karena memang badan saya memang lagi tidak enak Dan kali ini saya akan memulai semangat baru Dan saya berdoa bagi teman-teman yang sedang merasakan sakit Semoga lekas sembuh Yang sedang bingung mencari inspirasi atau mencari ide Semoga video ini membawa keterbukaan ide-ide tersebut Nah seperti apa cara cerdas ini? Saya akan bahas tentang cara cerdas menjadi broker property di tahun 2019 Mari kita pecah dari satu persatu Cara Cara itu itu apa yang akan kita lakukan di tahun 2019 Untuk menjadi broker sukses Yang pertama Mendapatkan listing yang valid Lagi-lagi listing Listing adalah penentu dari kesuksesan ini Nah gimana cara mendapatkan listing yang valid? Yaitu dengan cara kita harus mengenal sama ownernya Owner dari obyek tersebut Baik itu rumah, tanah, kos-kosan, hotel Atau semuanya Minimal Jika ownernya tidak ada Minimal yang bertanggung jawab Jadi ketika nanti ada calon pembeli yang datang Kita tidak kebingungan Itulah yang namanya listing valid Yang kedua Membuat data listing Ini interen kita Harus kita harus membuat data listing Harus membuat data listing Baik itu rumah, alamatnya, atau areanya, atau harganya Kita harus membuat data itu Biar tidak bingung Biar tidak kacau Karena Pasti akan banyak sekali listing yang masuk Ketika kita benar-benar mau bekerja keras Mau bergerak Itu pasti akan banyak data listing Jadi kita Di komputer kita juga harus Kita urutkan Oh ini untuk rumah Oh ini rumah daerah sini Oh ini tanah Tanah daerah sini Oh ini kos-kosan Oh ini hotel Oh ini gudang Oh ini ruko Kita harus punya data listing Sehingga apa Ketika nanti Listing yang kita tawarkan Berapa bulan yang lalu Atau beberapa minggu yang lalu Ketika ada yang nanyain Kita tidak kebingungan mencarinya Itu yang kedua Yang ketiga Ini penting banget ini Yang ketiga adalah Survei langsung ke lokasi Kita harus datang langsung ke lokasi Sehingga kita bisa tahu tentang destinasi wilayahnya Seperti apa bentuk lingkungannya Seperti apa keunggulan dari obyek tersebut Karena Kesuksesan seorang broker property Itu ditentukan dari Gimana caranya kita mengenal Product knowledge tersebut Tidak akan Tidak akan pernah Tidak akan pernah Lancar Dan tidak akan pernah sukses Ketika kita hanya Meng-copy paste dari teman Dan kita tidak tahu Alamat atau areanya Bahkan Kita tidak tahu Keunggulan Keunggulan dari obyek tersebut Keempat Kita juga harus Mengetahui Dan kita harus mendapatkan Fotokopi legalitas Dari obyek tersebut Kenapa kita harus mempunyai fotokopi legalitas Karena yang pertama Kita untuk Contoh tanah Kita untuk mencocokkan Ukuran tanah dengan harga Karena ketika kita sudah memiliki fotokopi sertifikat Secara otomatis Apa yang akan kita tawarkan Atau listing yang akan kita tawarkan Itu sudah Valid Sangat valid Baik ukurannya Ukun ruasnya Status tanahnya Dan Kronologi Sertifikat tersebut Kita akan tahu semuanya Yang kelima Ini juga kalah pentingnya ini Ini buat teman-teman yang pemula ini Kita harus memiliki Atau kita harus membuat Sebuah perjanjian Agreement Itu penting sekali Karena apa? Untuk mengantisipasi Hal-hal yang tidak diinginkan Di kemudian hari Banyak kejadian Saya juga pernah ngalamin dulu Ketika kita saling sama-sama Saling percaya Dan tidak ada hitam di atas putih Tidak semua orang Ketika sudah melihat uang Itu akan mengingat Apa yang sudah pernah diucapkan Setidaknya Kita harus jaga-jaga Jadi ini fungsi perjanjian Kita jadi akan tahu Siapa saja kompetitor kita Yang menjualkan obyek tersebut Yang pertama Yang kedua Kita jadi ngerti Berapa fee atau komisi Yang akan kita dapatkan Karena disitu tertera Komisi kesepakatan berapa Atau fee berapa Ya syukur-syukur single Artinya single adalah eksklusif Kita mendapatkan satu obyek Yang akan kita jual Dengan secara eksklusif Tidak ada kita Tidak bahkan bisa terjual Itu sangat hebat Tapi Owner sekarang banyak yang sudah Cerdas Karena Owner maunya Cepat laku Jadi Beberapa Agen Atau beberapa broker Atau beberapa mediator Selalu diundang untuk Ikut menjualkan Obyek tersebut Sehingga Ini perjanjian Yang sangat Perjanjian Sebuah agreement Itu sangat penting banget Buat kemajuan kita Rasa kenyamanan kita Jadi Kita bisa All out Kerjanya Itu Salah satu Di Cara Menjadi seorang broker Property yang Sukses di tahun 2019 Gimana cara cerdasnya Tadi kan cara Ini cerdasnya Gimana kerja cerdas Kerja cerdas adalah Kerja cepat Dan Ketemu langsung Sasarannya Seperti apa Yang pertama Kita harus bisa menentukan Target pasar yang kita bidik Ketika target pasar yang kita bidik Sudah kita ketemukan Kita juga akan tes pasar Baik harga Kualitas Kompetitor Semuanya akan kita cek Itulah yang namanya Target Pasar yang kita bidik Yang pertama Yang kedua Media apa saja yang akan kita pakai Untuk jualan Apakah kita pakai media sosial Atau kita pakai media Koran Kita harus mempunyai Konsep itu Kita harus menguasai media sosial Ya Kalau Anda yang belum punya website Tidak apa-apa Banyak website gratisan Salah satunya adalah Blog Kita bisa bikin blog Kita bisa Kita bisa jualan di situ Kita Kita bikin sosial media Kayak Facebook Instagram Twitter Dan masih banyak lagi Yang ditawarkan Dan itu bisa kita Bikin itu Yang penting Intinya adalah Kita harus mempunyai Kreativitas Untuk menawarkan Di media sosial Karena media sosial Atau media online Itu dah Kompetitornya Sangat hebat Jika Anda punya modal Tidak apa-apa Bayar saja Lewat Google Pasti jadi pertama Yang pertama Belum tentu yang utama Ingat Selanjutnya Nah yuk apa Kita harus membuat Review Dari obyek tersebut Karena headline iklan Itu juga sangat berpengaruh Headline iklan Review Foto Itu sangat berpengaruh Sekali Karena Ketika kita berani Mereview Obyek tersebut Berarti kita sudah Berani memberikan Sebuah informasi Yang sangat natural Apa adanya Itu sangat berpengaruh Sekali untuk penjualan kita Buktikan Kalau tidak percaya Silahkan buktikan Siapa yang sudah Menang buktikan Silahkan komentar di bawah Yang keempat Persiapan notaris Yang kita kenal Untuk jaga-jaga Jika obyek itu Nanti Laku Kita sudah tahu Berapa pacat Yang akan kita keluarkan Berapa nilai Pacat penjual Pembeli Yang akan dikeluarkan Berapa Yang harus dibayarkan Untuk totalitas Transaksi tersebut Kita harus tahu Seorang broker Property yang Cerdas Itu harus tahu Sebelum Ada titik Closing-nya Sehingga Ketika kita ditanya Ini berapa Habisnya Kalau nanti ACB Kita sudah bisa Menggambarkan Sekian-sekian Secara Secara garis besar Penjual 2,5% Membeli 5% Dikurangi 60 juta Dari angka Transaksi Atau angka deal Itu yang pasti Yang kelima Yang terakhir Yang terakhir aja Pantau terus Perkembangan Obyek tersebut Baik melalui Media Maupun Komunikasi Ke Owner Lebih-lebih Kita punya Database Bayar Sehingga Kita terus Menerus Kita menawarkan Lokasi tersebut Gambarannya Seperti itu aja Dan ini semua Pengalaman dari 2018 Yang sudah saya Lakukan Dan semoga Di tahun 2019 Kesuksesan Ada di Anda semua Atau di Kita semua Oke Seperti itu aja Gambaran Tentang Cara Cerdas Menjadi Broker Property Di Tahun 2019 2019 Saya yakin Ketika kita Kerja keras Pasti akan Ada hasil Yang maksimal Minimal Berkahnya Kita dapatkan Dari sebuah Ikhtiar Oke Gitu aja Terima kasih Sudah menonton Terima kasih Sudah like Yang belum Like Dan yang Belum Subscribe Silahkan Klik Tombol Subscribe Di bawah ini Jangan lupa Lonceng Dipencet Anda orang pertama Yang mendapatkan Informasi Property Dijateng Dan Diy Gitu aja Saya Adik Luqman See you next Bye Sub indo by broth3rmax